Virus, bakteri, dan mikroorganisme patogen lain akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kegenasannya tak mengenal batas negara dan benua. Dengan ukurannya mikroskopis, virus dan bakteri telah memberikan warna tersendiri pada sejarah kehidupan manusia. Warna hitam kelam yang dikenal sebagai pandemi atau wabah. Perjuangan manusia dalam melawan virus telah dimulai jauh sebelum spesies kita sempurna sampai telah berevolusi menjadi bentuk modern. Dalam sejarah perjalanan manusia, telah tercatat banyak wabah besar atau pandemi yang cukup signifikan dan merenggut banyak nyawa. Berikut, wabah yang menjangkit pada tahun 2000-an, on the spot merangkumnya dalam 7 wabah mematikan. Saat ini sudah ada dua vaksin telah tersedia untuk melindungi anak dari rotavirus, penyebab utama penyakit diare yang parah pada bayi dan anak-anak. Virus ini menyebar secara fekal oral, yang berarti ada partikel dari fesis yang masuk ke dalam makanan dan termakan. Walaupun anak-anak di negara maju jarang meninggal akibat infeksi rotavirus, penyakit ini adalah pembunuh di negara berkembang. WHO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 453.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal akibat infeksi rotavirus pada tahun 2008. Di Indonesia sendiri diperkirakan 10.000 yang meninggal akibat virus tersebut. Sekitar 54% dari seluruh kasus diare diakibatkan oleh virus ini, 14% oleh bakteri, dan sisanya karena penyebab tidak dikenal yang biasanya terjadi di luar usus. Serangan rotavirus ini biasa terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Namun anak-anak yang mendapat air susu ibu atau asing eksklusif hingga 6 bulan, ternyata memiliki kekebalan yang lebih terhadap virus yang berasal dari tinja tersebut. Rotavirus menyebabkan anak mengalami muntah 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan diare dan disebabkan bakteri, sehingga cairan semakin berkurang dan menjadikan anak dalam kondisi akun. Pemberian oralis tidak efektif karena cairan yang keluar terlalu banyak dan cepat. Pemberian antibiotik juga tidak ada gunanya karena virus tidak mati oleh antibiotik. Para ilmuwan mengidentifikasi virus Markburg pada tahun 1967. Ketika wabah kecil terjadi di kalangan pekerja laboratorium di Jerman yang melakukan kontak dengan monyet impor dari Uganda. Seru Markburg mirip dengan Ebola yang keduanya dapat menyebabkan demam tinggi dan pendarahan. Orang yang terinfeksi akan mengalami demam tinggi dan pendarahan di seluruh tubuh yang dapat menyebabkan shock, kegagalan organ, dan kematian. Angka kematian saat wabah pertama adalah 25 persen. Tapi angkanya naik 80 persen pada tahun 1998 hingga 2000 di Republik Demokratik Pongo. Serta pada tahun 2005 wabah menimpang di Angola. Virus ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi tahukah Anda bagaimana penuaran atraks dari tubuh binatang seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya ke tubuh manusia? Cukup dengan memakan daging hewan atau kontak langsung dengan binatang yang terkena virus tersebut. Virus ini juga bisa menular lewat gigitan nyamuk yang pernah menyedot darah hewan terjangkit antraks. Gejala yang bisa Anda waspadai adalah nyeri otot, mual, pusing, sampai demam. Virus ini menyerang sanguran pencernaan, bahkan sampai ke paru-paru. Jangan sampai Anda menganggap gejala-gijala tersebut hanya gejala sakit flu atau tipe. Segera pergi ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. MERS saat ini tengah banyak diperbincangkan. Departemen Kesehatan Arab Saudi mencatat 11 kasus terkait wabah memartikan pernafasan. Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat MERS. Dua orang meninggal menyusul menyebarnya kasus tersebut di bagian barat Jeddah. MERS merupakan bagian dari virus pernafasan akut koronavirus yang juga meliputi fluringan dan SARS. Sebelah ditemukan pada tahun 2012 di Timur Tengah, tercatat 200 kasus dan 85 kematian terkait MERS. Para peneliti mengatakan virus tersebut berasal dari untang. Angka kematian akibat virus ini di Arab Saudi mencapai setidaknya 66 orang. Negara Timur Tengah lain seperti Jordania, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab dilaporkan memiliki kasus serupa. Beberapa kasus MERS juga tercatat di Eropa dan Afrika Utara serta Korea Selatan. Wabah MERS yang menjangkiti Korea Selatan terus memakan korban jiwa. Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa satu pria paruh bayang meninggal sehari sebelumnya akibat terinfeksi penyakit pernafasan akut itu. Hingga menambah jumlah korban jiwa menjadi tiga orang. Pria ini menjadi korban ke-36 yang dikonfirmasi menerita infeksi MERS di Korea Selatan. Lebih dari 1.100 sekolah terpaksa ditutup di Korea Selatan untuk mencegah penyebaran wabah ini. Sementara pemerintah Korea Utara menyuruhkan pemeriksaan di sejumlah daerah perbatasan. Sementara sebanyak 1.600 warga Korea Selatan dikarantina, sebagian besar di rumah, sementara sejumlah lainnya dikarantina di beberapa lembaga medis. Pertama kali muncul pada 2012 di Timur Tengah menyebabkan 442 kematian. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, MERS memiliki tingkat kematian yang tinggi yaitu sekitar 38 persen. Jumlah korban akibat flu burung seren virus H5N1 di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Sejak 2003 tercatat 115 orang meninggal akibat virus yang menular melalui medium unggas itu. Jumlah korban di Nusantara lebih banyak daripada di Vietnam yang berjumlah 52 orang dalam kurun waktu yang sama. Normalnya, virus H5N1 menular melalui unggas, namun dikhawatirkan penularan bisa terjadi antar manusia. Meski virus H5N1 relatif sulit menjangkiti manusia, namun 50 persen pengerita dipastikan meninggal. Data posgo flu burung Departemen Kesehatan mencatat, sampai 16 Januari 2009, dari 12 provinsi di Indonesia yang terinfeksi flu burung pada manusia, 6 provinsi tidak ditemukan lagi kasus flu burung. Sampai Januari 2009, menurut data Departemen Kesehatan, penularan flu burung masih berasal dari unggas ke manusia. Buktinya, pemeriksaan spesimen terhadap semua kontak kasus menunjukkan negatif. Virus yang disebutkan telah menelan lebih dari 330 korban jiwa di seluruh dunia. Penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, disebabkan infeksi HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh sehingga penderita muda terjangkit penyakit infeksi. Indonesia berada pada posisi nomor 3 sedunia untuk jumlah penderitanya. Dan Indonesia juga pada September 2014, jumlah kumulatif HIV yang dilaporkan sebanyak 150.296 orang, dan AIDS 55.799 orang. Kasus HIV di Indonesia secara kumulatif mencapai 120.000 orang sejak 1997 sampai September 2012. Jumlah kasus diperkirakan lebih dari data yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jumlah perempuan yang terinfeksi HIV sekitar 35% dan cenderung mengalami peningkatan. Meski lebih banyak dialami oleh orang dengan perilaku beresiko, seperti penggunaan narkoba suntik dan hubungan seks tidak aman, tetapi beberapa tahun terakhir penularan HIV AIDS di kalangan ibu rumah tangga cenderung meningkat, bahkan lebih besar dibandingkan PSK. Peningkatan kasus di kelompok yang perilaku tidak beresiko karena dampak dari perilaku yang tidak aman oleh laki-laki. HIV AIDS memang menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman, pertukaran darah, penggunaan jarum suntik. Pada 2013, jumlah korban meninggal akibat Ebola telah melampaui 11.000 jiwa. Sebanyak 26.593 orang terinfeksi di tiga negara yang terdampak parah, Sierra Leone, Liberia, dan Gini. Dan 11.005 orang lain yang meninggal dunia. Wabah Ebola terburuk dimulai di Gini Selatan pada Desember 2013, sebelum menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Liberia tercatat mengalami jumlah korban meninggal terbanyak dengan 4.716 jiwa. Sedangkan Sierra Leone 3.903 jiwa, dan Gini 2.386 jiwa. Virus Ebola ditularkan dari binatang liar dan menyebar dari manusia ke manusia. Orang dapat terinfeksi dengan virus ini hanya dengan bersentuhan dengan cairan tubuh si penderita atau korban Ebola, atau dari paparan benda-benda yang sudah terkontaminasi. Berbeda dengan infeksi influenza dan TBC, Ebola tidak menyebar melalui udara. Ebola juga tidak ditularkan melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi, kecuali daging binatang buas yang sudah terinfeksi. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, nyeri pada sendi dan otot, merasa lemas, kurang enak semakan, diare, muntah, nyeri pada perut, berdarahan yang tidak wajar. Gejala-gejala di atas dapat muncul di mana saja sejak 2 sampai dengan 21 hari setelah terkenal virus Ebola. Pasien yang dicudugai atau sudah dinyatakan menderita EVD harus diisolasi dan dipisahkan dari pasien lain. Umir 17 wabah mematikan versi only squad.